Halo Assalamualaikum semuanya apa kabar semoga sehat selalu hari ini saya akan membuat masakan oseng kangkung oseng kangkung atau cah kangkung ala-ala resto atau yang di pinggir jalan itu tapi ini lumayan ya mudah-mudahan cocok ini bahan-bahannya ada kangkung satu ikat ya sudah dicuci bersih tadi kemudian ini ada 13 ekor udang ukuran kecil ya tersedang ya sebetulnya nih kemudian ini ada cumi sekitar 3 ekor sudah saya cuci bersih kemudian ini bumbu pelengkapnya sesuaikan ya mams kalau yang suka pedas bisa tambahkan cabai rawit ini saya menggunakan cabai merah keriting 2 kemudian ini cabai merah besar 1 oke kemudian ini ada 2 siung bawang putih kemudian ini 4 siung bawang merah dan ini 1 buah bawang bombay kemudian ini ada tomat 1 kemudian ini menggunakan tomat hijau juga jika tidak ada boleh di skip atau tidak usah tidak apa-apa kemudian ini bumbu pelengkapnya ini ada kaldu ayam setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh kemudian gula putihnya setengah sendok teh kemudian ini juga sedikit lada setengah sendok teh kemudian ini ada saus tiram 1 sendok makan kemudian ini ada kecap inggris 1 sendok makan lalu ini saus tomatnya 1 sendok makan dan saus cabainya 1 sendok makan baiklah kita akan mulai dengan memotong-motong terlebih dahulu bumbunya ya mams bawang merah bawang putih bawang bombay bumbunya dan tomatnya kita akan pinggirkan dulu sedikit agar berluasa untuk memotong-motongnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baiklah ini semua bumbunya sudah dipotong-potong kita akan siapkan dulu penggorengannya untuk menemis baik kita akan lanjut untuk menemis bumbunya kita main bumbu 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 selamat menikmati selamat menikmati bumbu lalu bumbu masukkan bumi dan udangnya ini udangnya kemudian di bagian punggungnya itu dikerat atau dibelas sedikit jadi buang kotorannya cantik lalu masukkan suminya ini menu misa tidak usah lama-lama kita tambahkan minyak sedikit ini bisa satu keluarga bisa ditambahkan ukuran kangkungnya terakhir masukkan tomat masukkan kemudian kita akan masukkan saus tiram lalu saus tomat kemudian saus sambal ini masing-masing ukurannya satu sendok makan lalu kecap pinggri satu sendok makan kemudian ini ada lada padu jamur padu ayam dan gula putih kita akan aduk-aduk sebentar ya untuk membuat cah kangkung atau tumis kangkung ala-ala sebut gitu yang di pinggiran atau di presto itu sangat mudah ya mams dan ini looksnya tampilannya gitu gitu menggoda masih kernyes-kernyes tambahkan sedikit air sedikit saja biar ada kuahnya yang apa suka kuahnya kental bisa ditambahkan dengan apa namanya tepung maizena yang disairkan sedikit tapi ini ini sudah cukup ya tinggal dikoreksi rasa saja sudah akan koreksi rasa pas banget tidak ditambahkan alfa lagi ini ya mams sudah matang kita matikan aku kita akan taruh di piring siapa 6 w untuk untuk return sehari menunjukkan mit Bagaimana? Mudah sekali kan membuatnya? Sangat menggoda tampilannya juga dan rasanya ini mantap Yang belum like, subscribe, share dan komen ditunggu ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa kembali insya Allah di resep-resep berikutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.